hai hai hey you what's up gengs kali ini saya akan unboxing SSD NVMe dari Adata yaitu XPG Spectrix S40G jadi SSD ini sudah mempunyai RGB yang cukup menarik ketika komputer dihidupkan ya gengs jadi untuk kalian yang suka konsep pasar malam si Adata S40G ini bisa jadi pilihan tentunya Hai kenapa sih PC atau laptop jaman sekarang wajib menggunakan SSD NVMe ini ya apalagi tentunya karena perkembangan zaman operating system seperti Windows atau Mac dan juga software pendukungnya pun berkembang terus-menerus apalagi pada lini pengembang game yang semakin kesini tampilan dan grafis adalah segalanya berarti dibutuhkan kecepatan baca dan tulis suatu data pada hardware penyimpanan data dalam menjalankan program atau perintah dari si pengguna mengingat besar dan banyaknya database dari sebuah program yang membutuhkan kecepatan tinggi dalam proses pengolahan datanya nah disinilah peran penting dari SSD NVMe ini semakin tinggi kemampuan baca dan tulisnya maka semakin cepat pula pengolahan data yang diproses oleh komputer loh kan sudah ada SSD dengan sistem SATA dan itu juga udah kenceng kok ngapain harus pakai NVMe ini ya balik lagi kepada zaman yang berkembang terus teknologi NVMe ini sudah jauh melebihi SSD SATA kecepatan baca dan tulisnya pun bisa lima sampai 6 kali lipat gengs contoh pada ada TS40G ini mempunyai kecepatan baca 3500 MB per second dan kecepatan tulis 3000 MB per second tentunya sangat jauh berbeda dengan kemampuan dari SSD SATA biasa yang masih rata-rata 500 sampai 600 MB per second untuk kecepatan baca dan tulisnya jadi sudah bisa dipastikan kalau mau ngebut untuk urusan pengolahan data NVMe ini jawabannya nih kalau untuk urusan gaming sudah ada beberapa game yang mewajibkan menggunakan SSD NVMe ini ya gengs dan kedepannya pun semua pengembang game akan beralih ke sistem penyimpanan data di NVMe ini tentunya ya kalau betah di teknologi lama juga gak apa-apa sih asal jangan kesel aja disuruh nunggu gara-gara loading data yang lama oke gengs sekian dulu video singkat ini ya namanya juga zaman ya gengs mau gak mau ya kita juga harus terus ikutan berkembang biar gak ketinggalan zaman hope you enjoy thanks for watching